Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Rizka & Latifah Kita lanjutkan untuk tutorial kita hari ini Jadi aku ingin tutorial makeup natural aja Dan sebenarnya ya jujur di makeup ini Itu aku apply atau aplikasi dari aku setelah mengikuti pendidikan di LKP Yang pernah menjadi alasanku di vlog sebelumnya Tutorial ini aku dapatkan pure dengan free ya Jadi tunggu aja seperti apa sharing aku ya Jadi yang seperti biasa Awal kamu harus bersihin wajah kamu dulu Yang kedua kamu bisa ambil pensil alis kamu Kamu bagi tiga bagian di alis Puncaknya alis di tengah dan pojol sesuai alis kamu Simetris mungkin tapi jangan sama banget Karena alis itu kan biar natural Kakak kayak adik gitu ya Biarkan kelihatan agak besar Nanti karena rapi ya Ada concealer Setelah ini kita gunakan concealer untuk merapikan alis Kita belin Tambahin warna hitam di pucuknya Supaya gak kelihatan Tekis aja gitu Oke lanjut ya Disini aku pakai concealer yang murah dari Rani Dan gunanya untuk lebih menutupi garis-garis dan flek-flek wajah atau buka sirawat gitu ya Itu concealer juga berfungsi sebagai pengoreksi akhir Katanya di alis ini Nah karena kurang rapi Kita gunakan lagi concealer untuk merapikan alis yang teruntuk Nah concealer ini terlanjutkan untuk menutupi pekas-pekas jerawat dan flek atau wajah aku Untuk lanjut kita gunakan base makeup atau foundation Nah base makeup disini aku gak pakai Ini ada Rani juga Yang sebagai dasar Sebelum foundation Tapi karena aku gak pakai Jadi aku langsung pakai foundation Dari Crayola yang Nah gak lupa aku pakai kuas Tinggal ditap-tap aja dengan Spong Spong ini gunanya ada yang lancip ya Untuk bagian yang Terselip akurat lain Langsung pakai bedak tabur Ditutup dengan aplikasi terakhir Yang dibedak padat Supaya lebih Menutup ya Atau mengunci wajah kita Tuh Aku disini pakai Pokalur dan Latulip Disini aku juga pakai Rias mata Dari base A base Atau A primer Dilanjutkan dengan Isido dari naked Yang murah meriah Tapi juga Matte di mata Warnanya aku pakai dasar Aku lanjutin dengan shading Untuk menutupi hidung Bawah hidung Dan bawah Alis Supaya lebih kelihatan Glow ya gitu Atau lebih Terang dan Fresh gitu aja Eiliner dari implora yang Murca abis Ini saran dari Bu Linda Dari Sang Rias Linda Oh iya aku lupa tadi Isido di bawah mata Sebagai pengganti Cerlak ya Ini aku pakai Kuas yang lancip Tinggal di Gariskan aja Jangan lupa Supaya lebih kelihatan Fresh dan Pajam matanya Oke Menuju tahap akhir Ada Vocalure Disitu ada Vocalure Nomor 5 ya Untuk Perjalan glow Glowing Supaya kelihatan Lebih glowing Seamer itu Pilih yang nomor 5 Vocalure nomor 5 Tinggal diulangi Kemudian Kita gunakan Alis Dativa Yang brown Untuk diulangi Supaya lebih kelihatan Macona lagi Aku gunakan Aku gunakan kuas alis ya Aku gak pakai Bolo mata Aku pakai Mascara Sebelumnya Aku jepit dulu Dan ini tinggal Lip Di akhir Itu Aku campur Wadah Dan Tani Yang ada lip glossnya Supaya lebih kelihatan Fresh gitu Warnanya kesuka Karena lebih nude-nude Yang Gimana Kesuka pokoknya Dan awet banget Aku makan Sampai Aku uji ketahanan Itu Udah Awet banget Di akhir Aku pakai Blush on Yang nomor B11 Dari Vocalure Ini pink Pinkis Pinkis Gitu Sebenarnya Aku mau pakai Adem panas Cuman Aku mau pakai Teorinya Berlinda Jadi aku pakai Senyum Cari Lekukan Lekukan Jadi ya Seperti itu Teman-teman Selesai Finish Kita tinggal Foto-foto Dan Finally Inilah Hasilnya Kece-kece Ala kemayo Gitu Ala gue Oke Lumayan kan Hasilnya Kursus Sub indo by broth3rmax